Kitab Raja-Raja yang kedua, pasal 23 Yosya memperbarui perjanjian dengan Tuhan Raja Yosya mengundang para tua-tua dan para pemimpin lainnya di Yehuda dan Yerusalem untuk pergi bersama-sama dia, kebaid Allah Kemudian, pergilah Raja kebaid Allah diiringi oleh segenap orang Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem Semua imam, nabi, umat dari kedudukan yang paling rendah sampai kedudukan yang paling tinggi Raja membacakan seluruh kitab Taurat yang telah ditemukan di baid Allah itu Lalu ia berdiri di sisi tiang di depan rakyatnya dan dengan khidmat ia berjanji kepada Tuhan untuk menaati perintah-perintah, peraturan-peraturan serta ketetapan-ketetapannya yang tertulis dalam kitab itu Segenap rakyatnya juga mengucapkan janji itu bersama-sama dengan dia Sesudah itu, Raja Yosya memerintahkan kepada Imam Besar Hilkiah serta para imam lainnya dan para penjaga baid Allah agar mengeluarkan dan menghancurkan segala perlengkapan yang digunakan untuk menyembah Dewa Baal, Dewi Asyera, Dewa Matahari, Dewa Bulan, dan Dewa Bintang Raja menyuruh agar semuanya dibakar di padang-padang Kidron di luar kota Yerusalem Lalu ia membawa abunya ke Betel Raja juga memecat para imam dewa asing yang diangkat oleh Raja-Raja Yehuda sebelum dia karena mereka telah membakar kemenyan di tempat-tempat penyembahan di bukit-bukit di seluruh Yehuda bahkan juga di Yerusalem untuk Dewa Baal, Dewa Matahari, Dewa Bulan, dan Dewa Bintang Kemudian Raja mengeluarkan tiang-tiang berhala Dewi Asyera yang menjijikan itu dari baid Allah dan membawanya ke sungai Kidron Di situ ia membakar patung itu dan menghancurkannya menjadi abu Abunya dibuang ke peguburan umum Ia juga merobohkan semua rumah pelacuran di tempat-tempat ibadah serta tempat orang melakukan perbuatan homoseks di sekitar baid Allah dan tempat orang-orang perempuan menanun kain-kain untuk Dewi Asyera Ia membawa para imam keturunan Lewi yang tinggal di kota-kota lain di Yehuda kembali ke Yerusalem dan menajiskan serta merobohkan semua tempat penyembahan di bukit-bukit tempat mereka membakar kemenyan dari Geba sampai Bersheba Ia juga menghancurkan tempat penyembahan di pintu gerbang Yosua yang dulu menjadi penguasa kota Yerusalem di sebelah kiri jalan masuk pintu gerbang kota Tetapi para imam bukit-bukit penyembahan yang dibawa kembali ke Yerusalem itu tidak boleh melayani mezbah Tuhan meskipun mereka boleh makan roti tidak beragi bersama para imam lainnya Lalu raja menghancurkan mezbah Taufet di lembah Ben Hinom supaya orang tidak memakainya lagi untuk mempersembahkan anaknya sebagai kurban bakaran kepada Dewa Molok Ia merobohkan semua patung kuda dan kereta-kereta untuk Dewa Matahari yang terletak di dekat pintu gerbang Bait Allah di sebelah rumah Natan Melech, Sida-Sida Raja Kemudian ia menghancurkan mezbah-mezbah yang dibuat oleh Raja-Raja Yehuda di pelataran atas istana di Ruang Ahas Ia juga menghancurkan mezbah-mezbah yang dibangun Manashe di kedua pelataran Bait Allah sampai menjadi seperti debu dan debunya dibuang di sungai Kidron Selain itu, ia menghancurkan tempat-tempat penyembahan di bukit-bukit di sebelah timur Yerusalem dan di sebelah selatan bukit Kebusukan Salomo telah mendirikan tempat-tempat penyembahan itu untuk Ashtoret Dewi Kejijian yang disembah orang Sidon untuk Kamos Dewa Kejijian yang disembah oleh orang Moab untuk Milkom Dewa Kejijian yang disembah oleh orang Amun Ia menghancurkan segala tiang penyembahan serta merobohkan tiang-tiang berhala Dewi Asherah yang menjijikan itu Lalu ia menajiskan tempat-tempat itu dengan menaburkan tulang-tulang manusia di atasnya Ia juga merobohkan mezbah dan tempat penyembahan di Betel yang dibangun oleh Yerobian pertama Putra Nebat yang telah menyebabkan Israel berbuat dosa Ia menghancurkan batu-batunya sehingga menjadi debu dan membakar habis patung Dewi Asherah yang menjijikan itu Ketika Yosia memandang kesekelilingnya ia melihat beberapa kuburan di sisi gunung Ia memerintahkan orang-orangnya untuk mengeluarkan tulang-tulang dari kuburan itu dan membakarnya di atas mezbah di Betel untuk menajiskannya Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui para nabi Yosia bertanya Apakah maksud orang mendirikan tubuh di situ? Orang-orang di kota itu menjawab Itulah kuburan seorang nabi Allah dari Yehuda yang telah menubuatkan segala sesuatu yang baginda lakukan terhadap mezbah Betel ini Lalu Raja Yosia berkata Biarkanlah tulang-tulangnya, jangan diganggu Maka mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi lainnya dari Samaria Raja Yosia menghancurkan semua tempat penyembahan di bukit-bukit di seluruh Samaria Tempat-tempat penyembahan itu telah dibangun oleh Raja-Raja Israel sehingga membangkitkan murka Tuhan Ia menghancurkannya sampai menjadi seperti debu seperti yang telah dilakukannya di Betel Ia membunuh semua imam bukit penyembahan itu di atas mezbah-mezbah itu dan membakar tulang-tulang manusia di atas mezbah-mezbah itu untuk menajiskannya Kemudian ia pulang ke Yerusalem Lalu Raja mengeluarkan perintah agar seluruh bangsa itu merayakan Hari Raya Paskah bagi Tuhan, Allah seperti yang tertulis dalam Kitab Perjanjian Sebab, sejak zaman hakim-hakim di Israel maupun selama masa pemerintahan Raja-Raja di Israel dan di Yehuda tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu Paskah itu dirayakan di Yerusalem pada tahun ke-18 masa pemerintahan Raja Yosia Raja Yosia juga menumpas para pemanggil arwah dan tukang tenung juga segala bentuk penyembahan berhalah di tanah Yehuda maupun di Yerusalem Karena sesungguhnya Raja Yosia ingin menaati segala ketetapan Tuhan yang tertulis dalam Kitab Taurat yang ditemukan Imam Hilkiah di Bait Allah Sebelum dia, tidak ada raja seperti dia yang berbalik sepenuhnya kepada Tuhan dan menaati Taurat Musa dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatannya dan sesudah dia pun tidak ada raja yang setaat dia Tetapi murka Tuhan terhadap Yehuda tetap menyala-nyala akibat segala kejahatan Raja Manasheh Dan Tuhan telah berfirman Aku akan menghancurkan Yehuda sebagaimana aku telah menghancurkan Israel dan aku akan membuang kota pilihanku Yerusalem dan Bait Allah ini yang pernah ku nyatakan sebagai tempat kediaman namaku Selanjutnya riwayat hidup Yosia dan apa yang telah dilakukannya dicatat dalam Kitab Sejarah Raja-Raja Yehuda Pada masa itu, Fir'aun Neho, Raja Mesir, menyerang Raja Ashur di tepi sungai Efrat Raja Yosia pergi untuk melawan dia Tetapi Raja Neho berhasil menewaskan Raja Yosia di Megiddo Perwira-perwiranya membawa pulang jenazahnya dengan sebuah kereta ke Yerusalem Lalu menguburkan dia di dalam kuburnya sendiri Yoahas putranya diangkat oleh bangsa itu sebagai raja baru menggantikan dia Yoahas menjadi raja Yehuda ketika ia berumur 23 tahun Ia memerintah selama 3 bulan di Yerusalem Ibunya bernama Hamotal, anak Yeremia dari Libna Yoahas seorang raja yang jahat dalam pandangan Tuhan Sama seperti nenek moyangnya Fir'aun Neho memenjarakan dia di Ripla, di Tanah Hamad Agar ia jangan lagi memerintah di Yerusalem Fir'aun juga mengenakan denda kepada Yehuda Sejumlah 100 talenta atau 3.400 kilogram perak Dan 1 talenta atau 34 kilogram emas Lalu Raja Mesir itu mengangkat Eliyakim, putra Yosia yang lain Menjadi raja di Yerusalem Ia mengganti nama Eliyakim menjadi Yoyakim Dan membawa Raja Yoahas ke Mesir Disitulah Yoahas meninggal Yoyakim mengenakan pajak yang berat kepada rakyatnya Untuk memperoleh emas dan perak Sebanyak yang dituntut oleh Fir'aun Yoyakim Raja Yehuda Yoyakim menjadi Raja Yehuda ketika ia berumur 25 tahun Ia memerintah selama 11 tahun di Yerusalem Ibunya bernama Zebuda, anak pedaya dari rumah Yoyakim jahat dalam pandangan Tuhan Sama seperti nenek moyangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!